Terima kasih anda masih bersama kami di Sindosiam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo berharap agar Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih meneruskan program bantuan pangan beras 10 kg. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa bantuan pangan menjadi langkah penting di pemerintahan dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik. Presiden Jokowi Dodo berharap agar Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih meneruskan program bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan ini sudah diberikan Jokowi sejak tahun lalu. Presiden Jokowi menyatakan bantuan pangan menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik. Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Pasir, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Ya ini kita memulai memberikan bantuan pangan 10 kg untuk bulan Oktober dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di Kabupaten lain, provinsi lain juga. Segera dimulai di awal Oktober. Seperti diketahui, bantuan pangan beras 10 kg awalnya diberikan setiap bulan sejak akhir 2023. Namun pada pertengahan 2024, intensitasnya sedikit dikurangi, bantuan cuma diberikan 2 bulan sekali hingga Desember 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!